Intro Aku tuh udah lama banget nih nge-vlog ya Oke hari ini aku bakal ngebahas tentang AOS Extension Ini buat para wanita-wanita yang Sedang ingin Mempercantik dirinya Dengan menggunakan eyelash extension Kalian harus tau beberapa hal Elash extension ini Biar supaya kalian nanti pas waktu mau pasang nih Cocok sama muka kalian Kalian harus tau ukuran mata Mata kalian itu size-nya Kalau misalnya kita menggunakan Yang panjang banget kan Gak cocok gitu Jadi kita harus Jangan sampe size-nya itu terlalu panjang Kalau aku pribadi aku lebih senang Size 11mm sama 10mm itu Dulu pernah aku coba juga yang 12mm Lumayan bagus Tapi kalau 12mm kita Untuk acara-acara pernikahan Kayak gitu Karena kan Dia panjang Ini ada beberapa tipe ya Ini tuh ada tipe yang lentik banget Sama yang biasa aja Panjang biasa aja gitu Nah untuk perawatannya Kalian menasarankan Kenapa bisa ada yang awet banget Kenapa bisa ada yang baru 3 hari pakai Udah Copot Copot semuanya Bayangin Kita udah keluarin uang banyak banget Sombong amat Demi Demi bulu mata ini Terus tiba-tiba Dalam 1-2 hari Bulu matanya itu Ambiar Rontok kabeh Jadi gimana perasaan kalian Sedihkan Jadi saran aku Buat kalian-kalian semua yang Pengen nih Pasang Itu kalian harus merawatnya Sebaik-baik mungkin Ada pengalaman aku tentang LSX Sension itu Yang gak enak banget gitu Dulu waktu aku mau nikah Sempet masang Itu harganya mahal banget nih Kalau gak salah Mahal banget Dan hasilnya itu gak memuaskan banget gitu loh Malahan bikin aku Keliatan kayak Hmm Kayak orang aneh gitu loh No 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 Pasal aja tempatnya Yang penting aku dapet gitu kan Ternyata Hasilnya tuh Jelek banget Tapi mau gak mau Aku akalin Karena aku juga bidanan Jadi aku akalin Pakai eyeliner Emang sih Dia tuh agak berantakan Berantakan Ngegumpal Terus Panjangnya minta Ampun gitu kan Ya gak cocok loh sama muka aku Gitu kan Tapi terpaksa banget gitu Dan alhasil Aku hampir setahun apa dua tahun Gitu aku gak pernah lagi Menyentuh yang namanya LS extension Karena aku trauma banget gitu kan Suatu ketika Aku liat nih Ada Sodara yang pake Tapi aku bagus banget gitu kan ya Ini kok Jauh sama yang aku pake kemarin gitu Lah aku coba nih Oke aku coba ya Aku liat juga review Review dari Beberapa temen-temennya Yang udah Pake tuh LS extension Pasangin sama dia gitu Alhasil aku coba pake Dan Dan-dan-dan Kalian tau apa yang terjadi guys Itu tuh Sangat bagus Banget Asli bagus banget Aku suka banget Terus terang aku Suka banget LS extensionnya Karena Dia tuh kayak Gimana ya Kayak Lembut banget Gitu bikin Kayak gak pake gitu loh guys Kayak gak pake apa-apa Kayak pake Kayak bulu mata biasa Saja gitu Dan akhirnya sampe sekarang Aku terusan Lagian juga Dia tuh Itu gak mahal Gak semahal Yang pertama kali aku mau merek Itu aku pake gitu Sampai sekarang nih Aku baru pasang Ceritanya kemarin Yang ini tipe Aku itu Dia gak lenti Tapi aku Kerja makanya Aku mau kasih tau Bahwa Kalau mencucinya Harus hati-hati Itu aja sih Aku pokoknya Aku sebisa aku Mungkin aku rawat banget Karena kan Sayang ya Sayang uangnya juga Gitu loh Jadi Semisah mungkin Dia rawat Bye Bye Oke Semoga informasi aku ini Bermanfaat Buat kalian-kalian semua Yang masih raku Untuk menggunakan LS extension So untuk mempercantik diri Kenapa enggak Oke teman-teman Sampai jumpa lagi Di video aku berikutnya Jangan lupa Subscribe Dan Tekan loncengnya Biar kalian Gak ketinggalan Video-video terbaru Dari aku Dan juga Jangan lupa di like Comment Kalau ada saran Kritik Silahkan Kalian utarakan Gak masalah Aku gak bakal marah Bebas Jaga kesehatan Tetap pakai masker Kalau keluar rumah Oke teman-teman Sampai jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax